bismillahirrahmanirrahim mungkin saya mau menanggapi yang apa kepercayaan tadi eksklusif eksklusifisme itu sebetulnya sudah benar ya bahwa diceritakan bahwa eksklusifisme itu artinya memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain itu buruk, tapi pasti dibalik suatu penyataan ada penentangannya nah penentangannya seperti ini semisal kita tuh yakin ada anak yang mau loncat di gedung pasti kan kita yakin bahwa anak itu bakal celaka atau mati walaupun anak itu tidak meyakini bahwa dirinya bakal celaka tapi karena kita sudah mengerti anak itu sudah apa akan celaka kalau melompat dari gedung makanya kita larang atau kita larang dengan kekerasan nah terus bagaimana yang benar kan jadi membingungkan gitu apakah kita harus memaksakan keyakinan kita karena kalau kita sudah yakin misalnya orang tua kenapa kita memaksakan keyakinan kita terhadap anak kita ya karena kita sangat yakin bahwa kalau kamu anak anak saya tidak sholat ya masuk neraka atau yang lain-lain ya hukuman yang konsekuensi konsekuensi dari keyakinan yang kita yakini itu bagaimana tanggapannya dari papa is sendiri dengan mas siapa riski oke baik saya jawab sederhana juga ya jadi kalau dalam islam tanggung jawab kita kepada yang lain termasuk kepedulian kita kepada yang lain itu wujudnya antara lain orang menyebutnya dakwah jadi dari kata-kata da'ayat u memanggil mengajak jadi kita itu kalau peduli dengan wah saya benar ini saya yakin temanku itu keliru nah itu kewenangan kita kepada dia itu mengajak mengingatkan jadi ini level level mengajaknya jadi karena kadang-kadang jalan dakwah jalan mengajak yang keras memaksa itu hasilnya tidak seperti yang diinginkan orang bisa tidak jadi sadar bisanya malah resisten marah tapi tetap saya paksa saya ada beberapa pengalaman ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menghafalkan Al-Quran ini baik luar biasa baik tapi karena jalannya memaksa akhirnya apa anak ini mungkin hafal banyak surat banyak ayat meskipun tidak sampai 30 tapi dia tidak cinta dengan Al-Quran karena pengalaman dia dengan Al-Quran adalah pengalaman yang traumatik dipaksa orang bisa dipaksa sholat tapi dipaksa meyakini benarnya sholat tidak bisa untuk dia sadar benarnya sholat harus diajari pelan-pelan sehingga dia sadar mau sholat nah ini gunanya dakwah makanya rumusnya di surat al-asr itu watawa saw bilhaq tapi juga watawa saw bis sober yuk iya kita ajak tapi pelan-pelan lah kalau tetap tidak mau sudah saya ajak saya tetap tidak mau kalau bahasanya Al-Quran innaka lantah diman ahbab ta jadi bukan engkau yang memberi hidayah Allah yang memberi hidayah jadi tugasmu selesai ini kan ayat ini turun ketika Nabi prihatin tidak mampu mengajak ada yang diajak masuk Islam tidak mau kata Allah innaka lantah diman ahbab ta bukan engkau yang memberi hidayah jadi kewenangan kita mengajak mengarahkan nonton kalau yang diajak tidak mau yang ditonton tidak mau ya sudah ya kita harus sabar juga tetap pelan-pelan sopeng ngerti lama-lama dia sadar kita juga jangan putus asa tapi strategi keras itu tidak akan menyadarkan orang mungkin terpaksa tapi kesadaran dan kemauannya sulit untuk bisa dibangkitkan melalui paksaan ya seperti gambaran saya tadi jadi kalau kamu tidak sholat tak pukuli ini kalau untuk anak-anak yang pikirannya belum utuh itu mungkin efektif tapi orang tua di kayak gini tidak bisa kalau kita punya teman misalnya sama-sama mahasiswa kalau tidak sholat itu kita pakai kekerasan bisa urusan polisi kalau kamu tidak sholat tak pukuli kalau kamu urusannya polisi kalau sudah nah jadi rumusnya itu makanya Rasulullah itu memberi rumus kalau kita melihat kemungkaran pertama mengubahnya biatihi biatihi itu maksudnya apa gunakan kekuasaan kekuasaan itu berarti yang di bawah kuasa kita bisa kita mainkan karena kamu anak buah saya disini setiap suhur harus sholat ini biliat menggunakan kekuasaan tapi bukan kekerasan kalau tidak mau silahkan tidak kerja disini nah ini namanya kekuasaan kalau memang di luar kuasa kita bilisani dinasehati dipahamkan dan lain sebagainya kalau memang tidak mampu ya saya bilang tadi itu sudah bukan tanggung jawab kita jadi kita bilkol lebih jadi ya wis mau gimana lagi menurut saya engkau keliru yang saya yakini ini loh yang benar ya sudah jadi itulah namanya dakwah jadi tidak agresif menyerang apalagi menyerangnya dengan cara menjelek-jelekkan apalagi dimetsos apalagi membongkar-bongkar aibnya itu sama sekali tidak dituntunkan ada banyak cerita yang juga sering saya sampaikan betapa arifnya betapa lembutnya para ulama ketika mendakwahkan Islam contoh paling sederhana yang dekat dengan kita yang dilakukan oleh para wali songo ketika mendakwahkan Islam ke masyarakat Jawa baik saya kira itu untuk pertanyaan tadi